Saya Sony dari Kumbaran, mungkin saya ingin tahu soal proses menantangkan Argentina, sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam hal ini adalah promotor Linesport, kemudian punten Pak kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab, ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak, atau ada sponsor dari mana gitu Pak, terima kasih. Tadi dibilang, gak percaya lagi, ini udah pake dasi loh, jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Ini udah pake dasi, jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit, ada reporting system. Ini yang kita nanti buka secara publik sabar gitu, biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu. Jangan PSSI begini melulu hidupnya, sekali-sekali berdirilah tegak, cuman kalau ada yang mau nyumbang Alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau ditanya langsung kita kontrak langsung dengan Argentina, dan saya terima kasih juga sama Christina, ini teman saya lama di Itali, saya juga minta tolong, can I say it? Saya juga minta tolong Javier Zanetti, jadi ada pihak ketiga Javier Zanetti namanya. Inter Milan juga dulu gitu ya, jadi ini hubungan langsung, dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok, welcome, mau bawa tim siapapun welcome, tetapi harus kalender PSSI. Karena kita punya masa depan, FIFA Match Day, nggak bisa kayak dulu, main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI, kapan mainnya lapangan PSSI yang atur, apalagi kalau bawa tim nasional, cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, silahkan itu klub, tetapi tim nasional hanya PSSI, tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome, tapi bukan kita yang diatur agen, ini tim nasional masalahnya, merah putih gitu. Oke, ada. Terima kasih.